Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Sinopsis Karma The Series Yang Jalan Hidup Hari Ini, Sabtu 24 Maret 2018 Berikut adalah sinopsis Karma The Series Yang Jalan Hidup Hari Ini, Sabtu 24 Maret 2018 Cica adalah perempuan yang kerap mendapat tekanan dari orang tuanya. Sayangnya dia mencari pelampiasan dengan cara yang salah. Cica berpacaran dengan Rip Ced, pemuda berandalan yang selalu memanfaatkannya. Hingga suatu ketika Cica diusir karena dituduh menyebabkan neneknya meninggal setelah berusaha memisahkan Cica yang hendak dipukul ayahnya. Cica akhirnya kabur dengan Rip Ced, kekasihnya yang saat itu juga dikejar-kejar penagih hutang dan penagih uang kontrakan. Namun Cica justru dimanfaatkan Rip Ced untuk menghasilkan uang. Hidup Cica hancur. Jika ia menolak, Rip Ced pasti akan memukulnya. Cica sendiri sulit melepaskan diri dari Rip Ced, karena Rip Ced selalu mengguna-guna dirinya. Hingga akhirnya Dimas, sahabat kecil Cica, mencari keberadaannya karena ia telah berjanji dengan neneknya. Begitu bertemu, Dimas sedih melihat hidup Cica yang hancur. Dimas membantu Cica kabur dari Rip Ced. Tapi karena ilmu guna-guna Rip Ced sangat kuat, akhirnya Cica kembali lagi pada Rip Ced. Namun berkat keteguhan Dimas, akhirnya dia bisa membawa Cica pergi. Sayangnya, Cica tidak diterima oleh orang tuanya. Cica akhirnya pergi dan menjadi gelandangan. Hingga akhirnya Cica menolong seorang perempuan penderita penyakit kanker bernama Wita yang dijamret. Cica akhirnya tinggal dengan Wita dan suaminya, Aldi. Richard yang kembali menemukan Cica memaksanya untuk merampok keluarga Aldi. Namun Cica menolak, hingga keduanya terlibat sebuah perkelayan yang menyebabkan Richard terjatuh dan meninggal. Wita pun akhirnya juga menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal Wita meminta Cica untuk menikah dengan Aldi. Demikian sinopsis Karma di Siris yang jalan hidup hari ini, Sabtu 24 Maret 2018. Terima kasih. Terima kasih.